Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Remaja laki-laki membesarkan adiknya sendirian setelah kematian ibunya Menemukan ayahnya tinggal di sebelah rumahnya Setelah kehilangan ibu tunggalnya pada usia 18 tahun Jimmy tidak memiliki keluarga lain selain adik perempuannya Susan Namun setelah menemukan foto tetangganya di beberapa barang lama ibunya Dia menemukan bagian integral dari keluarganya yang tidak pernah dia bayangkan akan dia kenal Jimmy adalah putra seorang ibu tunggal yang membesarkannya menjadi anak yang cemerlang Ibunya Lily membesarkan Jimmy dan saudara perempuannya Susan sendirian Lily bekerja dengan upah minimum Jadi dia berjuang untuk menyediakan makanan di atas meja untuk anak-anaknya Namun Jimmy mendapat biasiswa di sekolah bergensi di negara bagian lain yang membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi Lily Lily sangat bangga dengan putranya Jimmy mencintai ibunya dan selalu ingin membantunya Jadi dia bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan biasiswa Suatu hari ketika Jimmy baru berusia 18 tahun ibunya tiba-tiba meninggal karena penyakit yang tidak diketahui Jimmy benar-benar hancur dan bahkan lebih mengkhawatirkan saudara perempuannya yang saat itu baru berusia 4 tahun Karena tidak memiliki keluarga lain untuk diandalkan Jimmy memutuskan untuk meninggalkan sekolah untuk mencari pekerjaan agar dia dapat menjaga Susan Dia pun kembali ke rumah dan mulai mencari pekerjaan Sepenuhnya berperan sebagai wali adik perempuannya Maka Jimmy mendapat pekerjaan sebagai pelayan di restoran lokal dan menjaga adik perempuannya Jimmy akan selalu meyakinkan adiknya Hanya kamu dan aku sekarang tuan putri Aku tahu sepertinya bukan keluarga besar Tapi kita akan baik-baik saja Suatu hari Jimmy memilah-milah beberapa barang ibunya Melihat apa yang mereka simpan dan apa yang mereka sumbangkan untuk amal Saat dia melewati salah satu lacinya dia melihat foto lama ibunya dengan seorang pria Anehnya Jimmy mengenali pria itu Itu tetangganya, Eddie Mungkinkah itu benar-benar dia? Dia berpikir Namun gambar itu sudah cukup tua dan dia tidak yakin Saat dia terus memeriksa barang-barang ibunya Dia menemukan beberapa foto lama dari ibunya dan pria ini Termasuk salah satu dari keduanya berdiri berdampingan Menggendong Jimmy sebagai bayi Jimmy membalik foto itu dan melihat pesan di belakang yang membuktikan kecurigaannya Bunyinya Untuk Lily tercinta Kenangan panjang dari Eddie Jimmy bingung dengan penemuan ini dan memutuskan untuk menyelidikinya dan menanyai Ed sendiri Dia menuju ke rumah Ed Dan saat dia mengetuk pintu, sejuta pikiran melintas di benaknya Apakah ibu saya dan Ed memiliki sejarah? Dan jika demikian, mengapa mereka tidak pernah menyebutkan apapun? Pikir Jimmy Saat dia berdiri di depan pintu sambil mengetuk Dia mulai memikirkan betapa gilanya semua ini Bahkan jika mereka memang memiliki sejarah tersembunyi yang dalam Dari mana Jimmy akan memulai Dalam keadaan panik, Jimmy berbalik bersiap untuk pergi Jimmy, kata sebuah suara saat pintu terbuka Masih dengan membelakangi pintu, Jimmy mulai mengenang Dia menoleh ke Ed, berjalan ke arahnya Dan tanpa sepatah katapun, dia menyerahkan foto-foto itu kepada Ed Ed menjadi pucat, terpanas saat dia melihat foto di tangannya Silakan masuk, kata Ed Ed membuat kopi di dapur sementara Jimmy dengan cemas duduk di meja ruang makan Bertanya-tanya apa yang dikatakan pria itu Dia ingat adik perempuannya, Susan Menyebutkan bahwa dia ada di sekitar rumah ketika Jimmy masih di sekolah Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu Tapi sekarang inilah foto-foto ini Dan menilai dari reaksi Ed, dia pasti punya cerita sendiri Saat Ed mendekatinya dengan membawa kopi, Jimmy mulai menyesal datang menemuinya Aku, aku, aku harus pergi Seharusnya aku tidak datang ke sini, kata Jimmy bersiap untuk pergi Tidak Jimmy, kumohon, sudah waktunya kita bicara, desak Ed Aku tidak bisa, kata Jimmy menuju pintu Aku ayahmu Jimmy, aku ayahmu dan Susan Itu foto yang diambil tak lama setelah kamu lahir Sudah waktunya kamu mengetahui kebenaran yang sebenarnya Aku Ed Jimmy tidak percaya dengan apa yang didengarnya Dia merasa seolah-olah lututnya akan menyerah padanya Dia meraih kursi terdekat dan duduk saat Ed membawakan kopi untuknya Menarik kursi untuk dirinya sendiri dari meja ruang makan Maaf, kamu harus tahu seperti ini Setelah kamu lahir, ibumu dan aku putus karena hubungan kami menjadi buruk Kami tidak berkomunikasi untuk waktu yang lama Sampai kamu pergi ke sekolah Kami sudah mencoba lagi tapi tidak berhasil lagi Aku Ed sambil menangis Selama ini, dan kamu tidak pernah mengatakan apa-apa Balas Jimmy, percayalah aku ingin menghubungimu dan Susan Tapi setelah perpisahan kedua, ibumu melarangku melihat kalian berdua Aku mencoba untuk tetap sedekat mungkin denganmu Jadi aku pindah ke rumah sebelah tapi tetap menjaga jarak Kata Ed Dan kapan kamu berencana memberitahu kami semua ini? Hah? Kata Jimmy mulai frustasi Kamu baru saja kehilangan ibumu Kupikir aku akan memberinya sedikit waktu sebelum mengatakannya padamu Maaf, aku egois Hanya saja tidak ada rumus untuk hal semacam ini Kamu tahu? Aku mengacau Kata Ed Jimmy mulai hancur Ed memeluknya Akhirnya menggendong putranya saat mereka berbagi pelukan hangat yang penuh air mata Pada akhirnya Ed menerima Jimmy dan Susan Dan mereka menjalin hubungan keluarga Ed sangat menyesal karena dia belum pernah mengambil bagian dalam kehidupan anak-anaknya Hidupnya akhirnya lengkap dan mereka menjadi keluarga lagi Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kebaikan bisa datang dari saat-saat tragis Kehilangan ibu Jimmy sangat menyakitkannya dan saudara perempuannya Tetapi akhirnya memungkinkan mereka menjalin hubungan dengan ayah mereka Juga hubungan Ed dan Lily tidak luar biasa Tetapi mengakibatkan kelahiran anak-anak mereka Peluang kedua memang ada Ed mungkin mengira dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk bersama anak-anaknya Namun pada akhirnya mereka kembali bersatu sebagai keluarga Ed mendapat kesempatan keduanya menjadi ayah Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!